Halo guys, di video kali ini aku dan Ana akan bermain speedrunner superhero versus hunter. Di sini aku akan menjadi runernya dan Ana akan menjadi hunter-nya. Halo guys! Tujuanku adalah harus menghancurkan patung yang ada di belakangku ini. Untuk menghancurkan patung ini, aku memerlukan diamond pickaxe. Dan tugasnya Ana mencegahku untuk membuat diamond pickaxe dan melarangku menghancurkan patung yang ada di belakangku ini. Bener banget cuy! Kalau Ana mengalahkanku duluan, dia akan menang. Yeay! Oh, tapi Ana, kali ini aku udah berlatih loh. Dan aku belajar banyak jurus. Apakah aku boleh menggunakan jurus itu hari ini? Oh, kau berlatih? Boleh, pakai saja jurusmu itu, Jundi. Oke, kalau begitu aku pakai baju overpower juga ya. Gimana? Keren kan? Wah, keren sekali! Jurus apa yang kau bisa? Oke, oke. Persiapkan dirimu. Hiya! Wah, jurus apa itu? Aku jadi bisa berputar-putar. Ini dinamakan jurus tornado. Dan aku bisa membuat tornado berkali-kali. Sesuka yang kau mau. Tapi, itu saja kekuatanmu, Jundi. Aku hanya melayang di tempat. Jurusmu lemah. Kau boleh pakai jurus. Sepertinya kali ini aku yang menang, Jundi. Baiklah, kita mulai. Aku sudah siap. Bagus. Karena kata anak kita boleh pakai jurus, aku juga sudah siap pakai yang ini. Jurus lompat di udara. Aku bisa lompat tanpa rasa sakit walau jatuh dari ketinggian. Kau sudah siap, anak? Ya, aku sudah siap. Oke, siap. Mulai! Mustahil. Kok bisa, Jundi, terbang seperti itu? Gimana? Keren, kan? Akanku kejar, kau, Jundi. Oke, yuk kita keluar dari gedung ini. Hehehe, aku lari duluan ya. Guys, aku punya banyak jurus lho. Kadi aku cuma pura-pura doang di depan anak. Pakai jurus-jurus copo. Ya, anak udah makin deket, guys. Wih, jurus lompatan itu keren, Jun. Aku harus melompat ke atas pohon, karena anak udah makin deket, guys. Aku akan menangkapmu, Jun. Sekarang aku ada di atas pohon. Kau tidak akan bisa menangkapku. Aku punya ide. Aku akan menyusun block dart ini, dan aku akan sampai ke atas pohon. Lalu, kuhentikan kau, Jundi. Hah? Dia masih bisa mengejar. Hihihi, aku datang, Jundi. Waduh, dia mendekat, guys. Kau tidak akan bisa lolos dariku. Yang bener. Aku rasa juga bisa. Jurus angin. Aduh, jurus anginnya kuat sekali. Jurus angin. Rasakan ini, jurus meriam udara. Hei, kamu curang. Wah, aku bisa bertahan. Tidak. Lompatan super. Dan kabur, Jundi. Yuhu, ini dia. Huh, tidak akan kubiarkan. Aku harus menjaga jarak. Kok kamu cepat sekali? Aku duluan, ya, nak. Wow, jurus ini berguna juga, ya. Mantap. Wuh, weh. Ada village, guys. Wah, bagus. Bahkan ada ladangnya juga. Village ini banyak sekali makanannya. Kebetulan, aku butuh banyak stok makanan. Aku beruntung banget menemukan village di sini. Yahoo! Wah, bangunan apa itu yang tinggi? Mari kita ke sana. Hmm, gereja yang menarik. Ayo kita naik ke tangganya. Wah, pemandangan desanya bagus. Kok aku seperti mendengar suara orang menaiki tangga? Pikku. Apa? Kok kamu bisa di sini? Bisa dong. Tapi kau tidak bisa kemana-mana, Jundi. Aku akan melompat dari bangunan ini menggunakan jurus apiku. Wow, bagaimana kau bisa melakukan itu, Jundi? Hehehe, jurusku ada banyak, nak. Coba kejar aku. Aku akan melompat dari pohon ke pohon. Wih. Aku akan mengejarmu, Jun. Aku pasti bisa menangkapmu. Coba kejar aku, nak. Hihihihi. Kau mengejekku. Lihat saja nanti. Duh, aku tertinggal jauh lagi. Bye-bye, anak. Aku akan mencari diamond. Tunggu aku, Jun. Oh, ada goa. Baiklah, aku akan ke goa untuk mencari diamond. Setelah ketemu, aku bisa membuat pick X diamond. Hancurkan patung, dan menang. Lumayan juga. Aduh, ternyata dugaanku salah. Ini gawat. Aku lengah. Banyak sekali skeleton di sini. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menggunakan jurus apiku. Rasakan ini. Hiya! Hiya! Yes, aku menang. Tapi, aku harus berhati-hati mulai saat ini. Hmm, enak. Hmm, yummy. Saatnya menjelajahi goa lebih dalam. Apaan tuh? Oh, astaga. Aku ketahuan. Tada! Aku menemukanmu. Jangan kabur lagi kamu, Jun. Aku akan mengeprekmu. Kalau gitu, aku akan menggunakan kekuatan anginku. Hehehe, tidak mempan. Karena aku punya elitra. Oh, tidak. Aku harus menjauh dari anak. Lari! Mau kemana lagi kamu, Jun? Kau sudah terjebak. Aku akan menutup jalan goa ini menggunakan jurus tanahku. Jurus dinding batu. Tidak. Mustahil. Bagaimana aku bisa lewat? Aku buat dinding sementara dulu. Ayo, kita harus buat lebih banyak. Duh, caraku tidak berhasil. Aku harus mencari cara lain. Jurus ini untuk membuat dinding. Baiklah, aku harus kabur ke tempat yang lebih dalam agar anak tidak bisa mengejar kekuatan. Tunggu aku dong, Jun. Mari kita buat dinding lagi di sini. Duh, terlalu banyak dinding. Aku duluan ya, nak. Bye-bye. Untuk sekarang, aku berhasil kabur. Nah, aku harus cari diamond nih. Karena tanpa pick X diamond, aku... Tunggu, apa itu diamond? Yuhuu, ada diamond! Tapi lava itu harus keapakan ya? Ayo kita turun dulu ke bawah. Aku gali dulu deh. Oke. Wah, beneran ada diamond. Yeay! Bagus. Kalau begitu, pakai jurus air. Aku akan membuat jalan dengan menggunakan jurus air yang sudah kupelajari ini. Lihat deh. Aku bisa membuat jalan tanpa terkena lava. Kekuatan super! Oke, berhasil. Berkat jurus air, aku bisa membuat jembatan stone dan obsidian. Lalu, ambil diamond ini. Ada banyak diamond di sini. Bagus. Ada berapa ya? Uh, wow. Ada lapan diamond. Lalu, gabungkan diamond dengan tongkat. Yes! Pick X diamond sudah jadi. Sekarang saatnya kita hancurkan patung batunya. Aku akan pergi dari goa ini dengan menggunakan jurus angin. Mari kita hancurkan patung batunya. Yuhuuu! Jurus tadi sungguh hebat. Sekarang saatnya kita naik ke permukaan. Hah? Kok Anda bisa di sini? Hahaha. Siapa bilang kau bisa menang semudah itu dariku? Dia sedang mendekat ke sini, guys. Hihihi. Rasakan jik ini. Hihihi. Rasakan jurus ini. Banjar dari mana ini? Duh, malah aku tidak bisa berenang. Kalau seperti ini, aku tidak bisa masuk lewat pintu depan. Bye-bye, anak. Aku akan menghancurkan patung batunya. Dan aku akan menang. Hihihi. Tidak mungkin. Tunggu dulu. Sepertinya aku melihat seseorang di kaca atas. Oh, tidak. Ternyata anak berhasil masuk. Haha. Kau pikir kau bisa menghentikanku dengan jurus air jelekmu itu? Ah, aku akan menyerangmu dengan menggunakan jurus api ini, anak. Ah, panas, panas. Panas. Bola api apa ini? Rasakan bola api ini, anak. Terbakar kamu. Ah, darah aku sedikit lagi. Tidak. Aku akan mati. Yeay. 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 Akhirnya aku telah mengalahkan anak. Dan bisa menghancurkan patung batu dengan santai. Aku menang. Nanti aku akan minta anak untuk traktir bakso. Hihihihi. Yeay. Bakso. Bakso bulat. Bakso bulat. Bakso bulat. Bakso bulat. Bakso bulat. Sejak kapan aku janji traktir kamu bakso kalau menang? Oke, guys. Untuk Minecraft drama kali ini cukup segitu aja. Kalau kalian suka sama video Minecraft drama kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya, guys. Sampai 1 juta like. Iya dong. Dan juga jangan lupa komen dan share juga sebanyak-banyaknya. Sampai 1 juta share. Dan 1 juta komen. 1 juta like. Yeay. Oke, guys. Jadi udah. Itu aja. Dan thank you. Bye-bye. Bye-bye.